Usaha Tanaman Hidroponik Contoh peluang usaha desa yang pertama yang bisa anda andalkan adalah dengan membuka usaha tanaman hidroponik. Usaha tanaman hidroponik ini memanglah acap kali identik dengan posisi lahan yang terbatas seperti di perkotaan. Tetapi bukan berarti di desa sistem tanam ini tidak akan sia-sia walaupun desa identik mempunyai lahan yang lebih luas. Alasan yang pas buat memilih usaha tanaman hidroponik ini sebab hasil dari tanaman hidroponik umumnya dijual dengan harga yang lebih mahal dibanding hasil dari tanaman dengan sistem lahan konvensional. Tidak hanya itu, dukungan area sekitar juga lebih menunjang buat tumbuhan tumbuh lebih maksimal sehingga hasilnya akan lebih baik pastinya. Membuka Pombensin Mini Peluang usaha kedua yang dapat diandalkan sebagai peluang usaha desa yakni dengan membuka Pombensin Mini. Kebutuhan akan bahan bakar di desa acap kali jadi hambatan buat pertumbuhan warga desa yang saat ini juga memerlukan mobilitas. Keberadaan Pombensin Mini juga dikira bisa menggerakkan ekonomi warga desa. Walaupun modal dari peluang usaha ini lumayan besar, berkisar antara 7 juta rupiah, tetapi peluang usaha yang terpaut dengan kebutuhan primer yang dalam hal ini ialah bahan bakar kendaraan, paling tidak menjanjikan peluang usaha kamu takkan sepi. Oleh sebab itu, peluang usaha yang satu ini dapat kamu pertimbangkan apabila mempunyai modal yang lumayan. Ternak Ayam Kampung Dengan Tata Cara Yang Tepat Harga ayam kampung jauh lebih mahal dibanding ayam pedaging yang lain. Oleh sebab peluang usaha ini merupakan salah satu peluang usaha desa yang sangat sesuai dan pas buat kamu yang berdomisili di desa. Terlebih dalam usaha ternak ini, kamu mengandalkan tata cara yang bisa tingkatkan mutu hasil ternak. Beberapa tata cara khusus yang dapat kamu andalkan merupakan seperti tata cara umbaran, di mana ayam dilepaskan sehingga kamu memerlukan lahan yang lumayan. Tata cara kedua merupakan semi intensif, dan yang ketiga, apakah ada model intensif yang mana? Ternak ditempatkan dalam kandang dan dirawat dengan pemberian pakan secara intensif. Membuka Usaha Ternak Roto Tidak hanya ayam kampung, salah satu peluang usaha ternak yang mempunyai modal terjangkau dan bisa kamu andalkan juga menguntungkan, yakni ternak roto. Ternak roto memanglah mempunyai bangsa pasar yang lebih kecil, cuma dijual buat makan seperti burung ataupun ikan. Tetapi, perawatan dari ternak roto ini lebih gampang dan juga biayanya cenderung murah. Kamu juga dapat mengandalkan peluang usaha ini sebagai pekerjaan sampingan, sebab ternaknya yang cenderung gampang mulai dari tempat ternak sampai perawatannya. Buat tempat ternak, kamu dapat memakai toples, buat panennya berkisar antara 15 sampai 20 hari. Buat tiap toples, kamu dapat memperoleh 1 sampai 2 on semut roto. Terima kasih telah menonton!